Perburuan liar yang terjadi beberapa tahun lalu terhadap burung jalak Bali membuat keberadaannya hampir mengalami kepunahan. Satwa dengan nama latin Leo Kapsa Rotsildi ini kemudian ditangkar di Balai Taman Nasional Bali Barat dan Begawan Foundation. Berawal dari sebanyak 4 ekor burung jalak Bali yang ditangkar di Begawan Foundation yang berlokasi di Banjar Begawan Desa Melinggih Kelaut Payangan Giyanyak. Populasi anak Bali kian mengalami perkembangan tesat. Di tahun 2005 hingga 2008, sebanyak 80 jalak Bali dirilis ke alam bebas. Dan di tahun ini jumlah yang ditangkar sebanyak 40 ekor jalak Bali. Awal mulanya terbentuk dari Begawan Foundation? Ya, jadi Begawan Foundation ini dibentuk tahun 1999. Jadi awalnya itu adalah Yaesan ini dibentuk untuk memberikan kembali kepada masyarakat Bali melalui konservasi alam, pendidikan, dan juga kesehatan. Jadi kita ini mempunyai beberapa program selain konservasi, tetapi memang awalnya didirikan Yaesan ini adalah untuk melestarikan burung jalak Bali. Karena rendahnya jumlah burung jalak Bali di alam liar. Selain jalak Bali, dalam penangkaran Begawan Foundation terhadap beberapa ekor nuri hijau dan jalak putih, yang spesiesnya di alam bebas hampir punah akibat perburuan dan persaingan dia. Jipayana Putra Kompas, Dewata